Bagaimana menghadapi dan melawan pesan propaganda para ekstremis yang memiliki daya tarik emosional dan moral, sementara di tengah masyarakat masih terjadi misleading mengenai terorisme, radikalisme, dan intoleransi? Civil Society Organization, CSO, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat yang paham untuk bersama-sama mencegah serta melawan narasi propaganda, sehingga isu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan atau Preventing and Countering Violent Extremism, P slash CVE, tidak hanya terbatas kepada aktivis, akademis, dan peneliti. Ada tiga prinsip komunikasi efektif agar CSO mampu membangun jaringan dan stakeholder baru. Pertama, kredibilitas pembawa pesan merupakan penentu keberhasilan yang kuat, aktor CSO bekerjasama dengan pemerintah lokal lebih memiliki kredibilitas sehingga dapat memacu efektivitas komunikasi. Kedua, gesture sangat mempengaruhi penerimaan stakeholder untuk menangkap pesan yang CSO bangun. Bagi jaringan baru, maka lebih mudah menggunakan real story tentang peristiwa terkait P slash CVE. Ketiga, prinsip kearifan lokal dan kebiasaan di masyarakat merupakan ciri karakteristik yang beragam sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memberi pemahaman program-program P slash CVE. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan untuk membangun komunikasi efektif? Pertama, menemukan persoalan dan mengambil satu tema umum dari masalah P slash CVE. Lalu, buat beberapa pertanyaan bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan. Kedua, carilah data, insight dari hasil riset, survei, media mengenai informasi-informasi faktor yang terpengaruh, karakteristik persoalan maupun aktor, demografi, dan lain-lain. Ketiga, identifikasi kelompok yang akan kita sasad. Apakah masuk kategori kelompok sehat seperti aktivis isu P slash CVE atau kelompok rentan seperti masyarakat awam, baik pemuda, perempuan, maupun umum? Apakah persoalan P slash CVE berkait dengan masalah mereka sehari-hari? Keempat, buat program besar yang menjangkau atau melibatkan stakeholder dan jaringan, sehingga dengan mudah isu P slash CVE akan familiar dalam wawasan mereka. Kelima, program yang kita jalankan bersama stakeholder akan menjadi pintu masuk untuk mengajak keterlibatan stakeholder dan jaringan secara lebih intensif. Keenam, assessment, dampak dari apa yang telah kita lakukan kepada stakeholder dengan beberapa level perubahan. Ini bisa dimulai dari apakah stakeholder kita sudah aware terhadap isu P slash CVE, apakah mereka memiliki perhatian dan terlibat dalam kampanye kepada stakeholder lain, atau bahkan stakeholder kita telah memiliki inisiatif dan aktif bersama kita untuk melawan P slash CVE. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!